Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amabad kaum muslimin wal muslimat ikhwanifillah warahimani warahimu'kumullah perkara yang harus kita hindarkan diri kita untuk terjatuh ke dalamnya yaitu perkara boros atau mubaddir terutama mubaddir di dalam kita menggunakan air ketika berwudu Anas Ibn Malik radiyallahu ta'ala'an dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim beliau pernah menceritakan bagaimana sifat dari wudu Nabi SAW kata beliau kanan Nabi SAW yatawadda bilmud Nabi itu kalau berwudu satu mud jadi ukuran satu mud itu ya apa namanya seperti dua tangan yang disatukan itu namanya satu mud kemudian beliau mengatakan lalu beliau mandi dengan satu sok bahkan sampai lima ini Nabi SAW mencontohkan bagaimana kita bisa berwudu dengan air yang sedikit beliau menggunakan air dengan se-efisiensinya tidak seperti kita kebanyakan kaum muslimin kalau kita berwudu kalau tidak air besar tidak puas maka ini yang perlu untuk kita latih diri kita supaya kita ini bisa belajar hemat supaya kita tidak masuk ke dalam firman Allah SWT innal mubaddirina kanu ikhwanasyayatin sesungguhnya orang-orang yang mubaddir itu adalah teman-temannya syaiton maka bijaklah kita di dalam menggunakan air di dalam berwudu karena ini merupakan bagian daripada sunnah Nabi SAW yaitu berwudu dengan air yang sedikit sedikit Barakallahu Fikm